Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan ini terbantah, tertolak karena ternyata pada kenyataannya Ahadith tentang Nuzul Isa adalah Ahadith yang mutawak juga Sebagian mereka menolak juga karena logika mereka, akal mereka surat menerima Sehingga akhirnya mereka menca'wil, menempuh jalan ta'wil Dengan mengatakan bahwa Nuzul Isa itu adalah perlambang atau rumus tentang tersebarnya khair Tentang tersebarnya Ahad pada waktu itu Jadi bukan sosok Nabi Isa yang jasadnya yang turun Tetapi maknanya adalah kemenangan Ahad dan tersebarnya Ahad Kemenangan Al-Hab dan tersebarnya Ahad Ini ta'wil atau tahrib dari Ha'ulah Al-Mu'tadzillah dan Al-Jahmi'ah Yang di masa ini kaum rasionalis, Akhlan Yun Terkhusus Al-Mutakharijun Al-Jahmi'at Al-Azhar Al-Mutakharijun Al-Jahmi'at Al-Azhar Para lulusan-lulusan dari Universitas Azhar di Mesir Itu banyak yang mengikari tidak mau beriman Tentang Nuzul Isa AS Di antara ahadih tentang Nuzul Isa Sebagainya diriwati dalam Bukhari Muslim Antara lain adalah Hadid Barat Allahikum Hadid Huraira R.A Hadid Huraira R.A Dengan beberapa riwayat Hadid Abu Huraira saja Telah diriwayatkan dengan berbagai jalan Ada yang bilang Bukhari Muslim Musnad Al-Imam Ahmad Dan juga ada yang di slide Di kapita tersebut Di antara lafad hadid Abu Huraira Yang diwati oleh Imam Bukhari Muslim Adalah Kata Rasulullah Demi jiwaku Demi izak yang jiwaku berada di tangannya Dimulai dengan Sumpah Halas Menunjukkan hal ini sangat serius Sangat sungguh-sungguh Pasti Layu Shikanna Ada Lam Di sini Layu Shikanna Lam di sini diberi nama Lam Al-Qasam Lam yang menunjukkan bahwa Sebelumnya sudah ada Sumpah Adanya Lam Layu Shikanna Asalkatanya Yushika Dipertegas ini diperkuat dengan adanya Nun Tauqin Asalkata Layu Shikanna itu Yushiku Kemudian ditambah Lam Menjadi Layu Shikku Kemudian dipergatkan lagi dengan adanya Nun Tauqin Menjadi Layu Shikanna Jadi di sini ada tiga penegasan Pertama Sumpah Kedua adanya Lam Lam Al-Halq Yang ketiga adanya Nun Tauqin Waladhi Nafsi Di Yadih Layu Shikanna Nah Ayyan Zilafikum Ibnu Mariam Sudah sangat dekat Waktunya Yushika itu Sudah sangat dekat Akan turunnya Ibnu Mariam Kepada kalian Hakaman Adlan Sebagai Hakim Yang Adil Mayak Sirus Salim Menghantarkan Seluruh Salim Yang Adil Mayak Turul Finzi Babi Dibunuh Dan dia melihat Bahwa Mayak Babi itu Adalah Ini khas makanan Yahud Walaikum Wayaba'ul Har Di yang lain Disebutkan Wayaba'ul Jizya Sudah tidak ada lagi jizya. Jizya itu adalah ubatin yang dibayar oleh orang-orang kafir bimbi kafir minoritas yang tinggal di nebi muslim diwajibkan membayar jizya maka di masa isya tidak ada sedang lagi jizya imam muslim, imam perang sudah mati ini di masa isya harta ini melimpah ruang dengan mudah harta itu didapat, tetapi tak seorang pun mau menerima harta ini nah hingga satu sujit saja nilainya sudah lebih baik dari seluruh dunia dan dunia ini satu kali sujit pada waktu itu nah ini hadith beriwajibkan oleh imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan juga lima muslim, kini niri dan yang selainnya nah sangat banyak sekali periwayatan tentang hadith ini, kemudian dimana nabi Allah Isa alaihi salam turunnya dimana nabi Allah Isa akan turun, tempat turunnya di dalam hadith al-Nawas bin Sam'an yang diwajibkan oleh imam muslim disebutkan falafabainama huwa kazari di saat jajjal anda menunjukkan kesombongannya dan kesuatannya dengan membunuh seorang pemuda yang ternyata dia tidak mampu lagi setelah itu izba'at allahu al-Nasihah ibn Maryam Allah turunkan Isa al-Nasihah ibn Maryam bayan zilu indal manara al-baybo syar'i dimash turunnya ada di sebuah menara yang putih ya yang berada di arah timur kota damash kota damash di syurga di arah bagian timur kota itu bandar itu ada manara manara yang putih disitu Nabi Allah Isa turun baya'at allahu al-Nasihah bayna mahrudataini wabi'an kaffayi ala azmihati malakaini Nabi Allah Isa turun dalam kondisi mahrudatain memakai dua saub yang telah di warnai dengan al-waris dan za'fara jadi warna itu kuning ke orange apa iya nah dua saub nah ini dipakai ini ini mirip atau kuning mahrud ini dari gurud gurud itu kuning itu yang mirip itu pasak kuning rasulullah ada satu yang pakai kalor yang masih kuning rasulullah nanginya ya maksudnya amir dengan itu atau mirip dengan itu itu nanti akan dipakai Allah Nabi Allah Isa mahrudataini waktub yang sudah dicelup warnanya dengan dan aroma yang wani dalam keadaan Nabi Allah Isa turun itu bersama dua malaikat meletakkan tangannya di pundak mahatan turun turun kalau menundukkan kepalanya di sini mengesai air padahal tidak pernah disentuh air kalau mengangkat kepalanya di sini kalau dia di sini meneteskan kalau mengangkat wajahnya demikian juga turun tata-tata air itu bagaikan insan permata Maka tak seorang kafir pun yang mendapatkan aroma wangi nafas nafas Nabi Allah Isa kalau dia pasti mati bau nabi Allah Isa aroma itu lanjut nafas 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 kata Rasa nafasnya itu terfium aromanya itu sampai akhir pandangan dia terakhir itu nafasnya sampai disini setiap kafir yang mendapatkan itu mati 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 nafas nafas kalafayatulubuhu hatta yukrikahu bibadiluddin fayatuluhu kemudian Nabi Isa mengejar jajjal mengejar jajjal ini tentunya global nanti ada rincian sebelum mengejar jajjal itu ada proses nabi ada sholat tapi dalam hadith nawad bin sam'an global kemudian disebutkan bahwa Nabi Allah Isa akan mengejar jajjal sampai dikenanya nanti di sebuah tempat dikenal dengan bab lujjim bab lujjim pintu lujjim berada di Palestine di Palestina iya kebetulan di hukis kita ada orang Palestine di bab lujjim itu dimana posisinya di Palestine nah posisinya di Palestine disitu Nabi Allah Isa membunuh jajjal ketika awal turun Nabi Allah Isa ketika awal turun Nabi Allah Isa di saat itu kaum muslimin sedang hendak melakukan sholat subuh hendak melakukan sholat subuh maka Nabi Allah Isa datang bersama masuk ke masjid itu dan imam pada waktu itu mahji itu melihat Nabi Isa datang maka dia mundur mempersilahkan Nabi Allah Isa untuk jadi imam namun Nabi Allah Isa alaihissalam memerintahkan mahji untuk tetap menjadi imam sholat tersebut ini ada dua kali sholat yang disebutkan dalam berapa ada sholat yang di di Syam ketika awal turun dan nanti akan ada sholat yang di falestin yang di Syam itu yang mengimami mahji yang pertama kali turun tapi sholat yang kedua yang di falestin itu Nabi Allah Isa sendiri yang akan memimpin sholat karena setelah itu kemudian Nabi Isa mau mengatakan buka pintu waktu itu kau musuh ini sedang terbesar dikepung oleh danjal dan pasukannya maka setelah Nabi Isa sholat buka pintu pintu masjid itu tutup ini musuh ini dalam kegang dalam keadaan ini serius buka pintu akhirnya dibuka pintu Nabi Isa keluar ternyata danjal sedih ada di dalam pintu ketika Dajjal melihat Nabi Allah Isa dia mencair seperti mencairnya garam di akhir sebelum pintas itu maka Nabi Isa mengatakan demi Allah aku tadi perintahkan oleh Allah untuk membunuhmu maka Dajjal Nabi Isa pukul dengan tombaknya sehingga Nabi Isa melihat garam dan jali tombaknya itu matilah ini kisah ringkas tentang Dajjal dan turunnya Nabi Allah Isa dan kita beriman kepada semua hadith tentang ini imanan sabiqan sebagaimana telah beriman salafun dari kalangan sahabat dari kalangan sahabat dan para tabirin oleh karena itu Imam Muhammad menjadikan permatulan ini bagian dari para usul bagian dari fondasi fondasi ak-tokok dasar akidat ahli sunnah wal jamaah berbeda dengan kaum muhtazilah juga jahmiah dan sebagian kelompok al-kawarif yang kemudian diikuti oleh kaum rasionalis al-aklamiyun di masa ini Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena diberi oleh Allah kesempatan untuk kita beriman terhadap tokoh-tokoh iman yang diyakini oleh salafun salifun semoga Allah wafatan kita dalam diatas akidah yang lurus nah dengan ini kita selesai pembahasan tentang hurugan kejal dan muzul Isa alaihissalam kita akan melanjutkan kepada pembahasan berikutnya soalan yang yang tadi dikatakan Isa mengimamkan terhadap muslim itu tidak dikatakan di masjid mana ada di batu makhdi di al-aksa ada ada dirinci kan tidak tidak disebut masjid dan 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 hadis mengenai imam mahdi ianya memperlihatkan bahawa imam mahdi akan berada di masjid nah nah jadi dan sebab hadis itu benda ini hadis itu menjadi syubha sebab golongan akaliyun golongan mutazilah sebab di dalam hadis itu dia menyebut dia tidak menyebut namahdi dia menyebutkan kalau dia tidak menyebutkan namahdi dia menyebutkan pemimpin kaum muslimin ketika itu pemimpin kaum muslimin ketika itu isa turun ketika waktu subuh dan dia mengarahkan supaya nabi isa menjadi imam tapi hadis itu wallahualam yang anda pernah baca memang tidak disebut imam mahdi yang disebut pemimpin kaum muslimin jadi benda itu menjadi pertikaian di kalangan akaliyun dia menyatakan bahawa imam mahdi ini sebenarnya adalah yang ditunjukkan adalah isa imam mariam dalam riwayat hadis al-imam ahmad dalam musnad dan yang selainnya juga selain imam ahmad rahimahullah ta'ala dari sahabat ummu salamah disebutkan kala wa imamuhum rajulun salih dia disebut nama tapi rasulullah melanjutkan wa kala al-mahdi minna ahlul bayt min awladi fatima bukan isa awlat safi yusli'uhum wawfi layla yuwafi'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abihi ajlal jabha aqnal an yamla'ul arda kistan wa adlan nah kata ini dalam hadis ummi salamah yang diwatkan oleh imam abu dawud ahmad dan yang selainnya disebutkan wa imamuhum rajulun salih itu mahdi minna ahlul bayt ia bagian dari kami ahlul keturunan ahlul bayt ini juga dari bahawa ahlul bayt itu bisa ada sampai akhir zaman ya dan kemudian ahlul bayt itu dulu ada sekarang memang ada ada kemudian min awladi fatima dari keturunan fatima yaitu al-haqsan wa al-susayn ini tentang mayhi yuwafi'u ismuhu ismi namanya sama dengan namaku wa ismu abi ismahbi yaitu muhammad bin abdillah namanya kemudian disebutkan bahwa jahilnya itu nampak ya sendok kemudian itunya juga dan hadis mengenai mahdi yang dikatakan maksudnya dia dari kalangan orang biata yang yang diberi ilmu oleh Allah dalam satu hari maksudnya pemahaman daripada hadis misalnya itu hadis itu bagaimana Ustaz adakah mahdi daripada kalangan orang maksudnya hadis itu menuliskan mengenai Allah memberi ilmu kepada dia dalam satu malam jadi apa yang dimaksud yang sebenarnya dengan hadis itu beberapa penjelasan tentang masalah ini apa namanya disebutkan oleh Imam Ibn Ketir dalam kitab Annihaya Annihaya kitab sejarah maknanya bahwa dia difahamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dianya tentang berbagai urusan agama dalam semalam Ibn Ketir difahamkan oleh ini maknanya namun apa namanya Ali Syekh Al-Albani Rahimahullah menjelaskan makna lain kemungkinan makna lain dia kata Syekh ayya yu'idduhu ditawalli qiadatul muslimin nah yakni Allah menjadikan dia menyiapkan Mahdi dalam semalam untuk siap dan memiliki kemampuan menjadi pemimpin umum kaum muslim pada waktu itu sebelumnya tak nampak biasa biasa juga kemudian dia sejak lahir oh tahun ini maji ini maji tidak tidak nanti akan Allah terjukan kepimpinannya tidak dapat dilihat dalam ilmu untuk memimpin umat itu Allah berikan kepada dia pada waktu malam nah jadi demikian terkait dengan permasalahan kita akan melanjutkan permasalahan berikutnya dalam suli sunnah jadi masalahan iman qawlun wa'amal wa'ala lih wa sahbihi wa man wala wa ba'd tak jauh ya amin dan kita telah jelaskan kemarin bahwa huruf wa'u disini diberi nama wa'u ha'afah menunjukkan bahwa yang datang ini sekarang pembahasan ini ma'fuh mengikuti pembahasan yang telah lalu sehingga seolah-olah makna atau redaksi dari ini adalah wa'usulus sunnati imdana al-imanu qawlun wa'amal yazidu wayangkus dan diantara usulus sunnah pokok-pokok dasar fondasi dasar akidah di dalam sunnah adalah bahwasannya keimanan itu berupa qawl dan amal nah yazidu bertambah iman bisa naik wayangkus dia bisa berkurang dan turun kamaja afil khabar sebagaimana telah datang dalam hadith akmalul mu'minin na'imanan kaum mu'minin yang lebih sempurna keimanannya paling sempurna keimanannya ahsan ulul yang akhlaknya terbaik lima mahmad menjadikan dalil hadith ini sebagai dalil bahwasannya iman itu bisa sampai daripada puncaknya dengan sebab sebuah amalan dalam hadith ini disebutkan yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya semakin baik akhlak seseorang menunjukkan imannya semakin tinggi berkurang akhlaknya menunjukkan iman dia berkurang nah ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang permasalahan ini salah satu permasalahan penting terkait dengan poin ini berbeda atau telah bertentangan dengan ahli sunnah beberapa kelompok antara lain kelompok al-murji'ah kemudian al-jahmi'ah dan al-kawarij pembahasan ini pembahasan untuk menekankan akhidah ahli sunnah terkait dengan iman definisi dan makna iman berbeda dengan kelompok al-jahmi'ah al-murji'ah dan al-kawarij nah masuk di dalamnya al-murji'ah juga yang pertama bahwa iman itu adalah kawulun wa'amal kata al-imam iman itu harus berbentuk atau mesti berbentuk ucapan dan amal dalam beberapa redaksi lainnya ulama kita menyebutkan al-iman kawulun wa'amalun wa'atiqadun kawul amal dan piyakinan tiga unsur apa ada pertentangan dengan yang disebut Imam Ahmad tak ada pertentangan sama nanti kita akan berlanggan sebelum itu perlu diketahui bahwa para ulama telah sepakat bahkan para sahabat badi'i bahwa iman itu kawul wa'amal iman itu terdiri dari kawul dan amal tidak bisa lepas dari dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Kaymiyya Rahimahullah dalam kitabnya Al-Iman perkataan pernyataan Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullah wa'atiqadun tentang ijmat ahlus sunnah bahwasannya iman itu kawulun wa'amal Al-Imam Al-Syafi'i mengatakan Kata Imam Syafi'i Setelah terwujud adanya ijma' Kesepakatan Para sahabat Sahabat tidak sepatat Jadi tak dibenarkan seorang Meniliki sahabat Siapa yang mengatakan bahwa sahabat telah Ijma' telah bersepakat Imam Syafi'i Jadi kalau ada orang mengaku Bermadhad Syafi'i Tetapi dia tidak mau mengucapkan Iman awlun wa amal Ketahuilah dia adalah orang yang telah tua Dari iman Syafi'i Tergantung dia bagaimana Secara Dan juga kesepakatan Para tabi'i Serta para ulama Setelah mereka yang kami temui Kata Imam Syafi'i Yang telah kami berjumpa Dengan ulama-ulama tadi Semuanya sepatat Mengatakan Bahwa iman itu adalah Apa maksudnya Nanti kita akan jelaskan Cuma sekarang yang terpenting Bahwa ulama telah menukilkan Adanya ijma' Kesepakatan umat Sementara Rasul telah mengatakan Tidak akan pernah umat Sepakat semuanya Di atas satu kesesatan Tidak mungkin Kalau sudah sepakat umat Maka itu adalah Al-Haq Maka dari itu ulama mengatakan Ijma' salah satu dalil Yang kedua Al-Imam Al-Baghawi Rahimahullah Al-Imam Al-Baghawi Salatat ulama Memiliki karya Tafsir Tafsir Al-Baghawi Dan juga kitab Shafu's Sunnah Beliau punya kitab Shafu's Sunnah namanya Karya Al-Imam Al-Baghawi Nama Kata Al-Imam Al-Baghawi Kalimat Al-Baghawi Ini hidup Barat Allah Ini ya 900 tahun yang lalu Surah Al-Imam Al-Baghawi Sudah lama Kata beliau Telah sepakat Para sahabat Dan juga Kabiri Dan para ulama yang mengikuti Jijak mereka dari ulama Hadis Sunnah Bahwasannya Amalan itu Bagian daripada Iman Bahwa amalan itu Adalah bagian daripada Iman Dan mereka semua Berkata bahwasannya Iman itu Qaul Ucapan Amal Bentuk amal perbuatan Wa'afidah Keyakinan Ini tiga unsur Al-Imam Dalam Kijauan Ahli Sunnah Bahwa jemaah dan kesepakatan Ijmaah sahabat Tadi'in Dan yang mengikut Iman mereka Juga yang menukil Barakallahu fikum Kesepakatan ini Adalah Imam Ibn Abdul Bar Imam Ibn Abdul Bar Yang menulis kitab Antara lain At-Tamhi Atas maghah Imam Maliki Kitab At-Tamhi Kemudian ada Kitab Al-Istidhikar Karya Imam Ibn Abdul Bar Al-Istidhikar Al-Istidhikar Amal Amal Yang diterima Kecuali dengan Nia Ini beberapa Contoh Penukilan Bahwasannya Permasalah ini Adalah Ijba Ini kesimpulan Yang ingin Anak Tepangkan Setelah kita tahu itu Kita ingin membahas Sekarang Pernyataan Al-Imanu Qawdun Wa'amal Dalam hal ini Setelah Berkentangan Dengan Ahli Sunnah Kelompok Al-Murji'ah Al-Murji'ah Terbagi menjadi Dua Al-Murji'ah Dalam hal ini Terbagi menjadi Dua Ada Gulatul Murji'ah Murji'ah yang ekstrim Yang disebut juga Dengan Murji'atul Jahmi'ah Murji'ah Jahmi'ah Karena memang Yang pertama Mengunculkan ini Dari Jahmi'ah Jahmi'ah Ini yang pertama Yang kedua Diberi nama Dengan Murji'atul Fukoha Murji'atul Fukoha Ada beberapa Fukoha Yang Bermadhab Murji'ah Ditulakan dengan Murji'atul Fukoha Apa Perbedaan Dua Murji'ah ini Murji'ah yang pertama Menyatakan Yaitu Murji'ah apa namanya Murji'atul Jahmi'ah Atau Gulatul Murji'ah yang ekstrim Kenapa Diberi nama dengan Murji'atul Jahmi'ah Karena mereka Mengikuti Masa Jahmi'ah Yang diketahkan Dalam hal ini Jadi Kita beri Kesekatan Jahmi'ah Yang kemudian Para ulama Mengatakan Khafir Jahmi'ah Di antara Kesekatannya Masa lain Apakah Dia hidup zaman Jira Dia sebelum Imam Ahmad Sebelum Dia di Awal-awal Masa Awal-awal Masa Tadi'i Dia samanya Wasqar bin Atta' Wasqar bin Atta' Sebelumnya Sebelum lagi Masa Tadi'i Masa dia Wasqar bin Atta' Masa Imam Abu'an Yuta' Awal-awal Wasqar bin Atta' Di masa Imam Al-Hasan Al-Basir Maksudnya Lapan buruh Sebelum 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 Jahmi'ah Sebelum Belajah Nah Itu Mu'assiz Mu'atazilah Masa Nah Jahmi'in Sofwan Para ulama Sepakat Mengkafirkan Jahmi'in Sofwan Walaupun Seperti mungkin Ada sebagiannya Yang tidak sampai Meningkatkan Tingkat kafir Tapi Imam Ibn Fahyin Menyebutkan Lebih dari 500 Ulama Ada waktu itu Telah Mengkafirkan Jahmi'in Sofwan Di antara Akidat Jahmi'in Sofwan Adalah Mengatakan Al-Quran Makhlub Bukan Dan Bawasanya Allah tidak memiliki Sifatul Jalan Allah tidak menjadikan Ibrahim Sebagai Khabir Nah Ini Akidat Jahmi'in Sofwan Di antaranya Dia mengatakan Al-Iman Ma'rifatun Ma'rifatun Kalbi Di Rabi Iman Kata Jahmi'in Sofwan Definisinya itu Adalah pengetahuan Kalbu Tentang Rab Kalau Kalbu Sudah tahu Tentang Rab Mata sudah Beriman Beriman Oleh karena itu Ulama mengatakan Atas dasar ini Iblis Mu'min Iblis Mu'min Fir'aun Mu'min Kenapa Iblis Tidak hanya Keyakinan Kalbunya Bahwa Allah itu adalah Rabbnya Pencipta Pengatur Dan pemiliknya Bahkan berucap Kata Iblis Ya Rabbi Wahai Rabb Tidak sekedar Memanggil Ya Allah Bahkan mengatakan Rabbi Tundalah Kematianku Bahkan dalam Ayat lain Bersumpah Dengan nama Allah Fabi'izzatika Jogaku bersumpah Dengan Kemuliaanmu Ya Allah Ini bahaya Ini yang kemudian Muncullah Akhidat Liberal Liberalisme Muncul Di sini Akhidat Cabak Melahirkan Melahirkan Kemudian Di zaman ini Kau liberalis Jangan dikira Bahwa ini adalah Kisah-kisah lama Telah lalulah Di zaman ini Muncul terus Pengikutnya terus Sekarang itu Sehingga Demikian Demikian pula Fir'aun Walaupun tidak pernah Mengucapkan Rabbi Allah Tetapi Fir'aun Tuhannya Musa Tapi Allah Telah menyatakan Tentang Fir'aun Mereka itu Fir'aun Dan pengikutnya Kata Allah Mereka meyakini Dengan kolbunya Walaupun mereka Secara lisan Mengingkari Allah sebagai Rabbul Alamin Tetapi Kolbu mereka Telah berkeyakinan Wastaiqanat Kata Allah Amfusun Gulman Wa'udu Maka dari itu Fir'aun pun Mu'min Atas pengertian iman Menurut Madhas Atau kelompok Ini kesempatan Bahwa iman Iman itu Itu adalah Pembenaran Keyakinan kolbu Dan ucapan Secara lisan Bahwa saya Mu'min Sudah 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 Itu iman Tetapi Amal Bukan bagian Daripada iman Sehingga Tak ada beda Antara orang Yang telah Berkeyakinan Sebagai mu'min Dan berucap Yang beramal Dalam kehidupan Yang tidak Dan dengan yang Tidak beramal Sama-sama Tak ada beda Iman semua sama Sama semua iman 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 salah satu Di antara kita Sama dengan imannya Abu Bakr Sedih Senang Senang Iman kita boleh Sama dengan Abu Bakr InsyaAllah Ini Ini Murjiatul Fukaha Kesimpulannya Murjiatul Fukaha Ini Mengeluarkan Amal Dari Bagian Iman Iman Tak ada amal Tak ada kaitan Sendiri-sendiri Kalau dikatakan Sebagian Murjiatul Fukaha Mengatakan Iya Bukankah Amal itu Wajib Beramal Iya Betul Wajib Tapi tak ada kaitannya Dengan iman Amal Iman itu Kewajiban Sendiri Amal Kewajiban Sendiri Masing-masingnya Wajib Tapi tak ada Kewajiban Bisa Bisa Sehingga Ini Tidak berpengaruh Kepada yang ini Amal Walaupun Meningkatkan Banyak Tidak berpengaruh Kepada iman Bagi-bagi Kalau amal Berkurang Jangan maksiat Kewajiban Kewajiban Ditinggalkan Tidak dikerjakan Iman tetap Kepada Murjiatul Apa namanya Murjiatul 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 Dan ini suatu Kesesatan Yang berbahaya Maka waktu Alimam Ahnab Memasukkan masalah ini Dalam usul Sunnah Alimam Syafi'i Menekankan masalah ini Alimam Malik Alimam Malik Juga Demikian Hufari Di dalam Sahih Semua Turun-temurun Ulama mengingat Terasa Di bagian Daripada Resul Pengaruh Sampai sekarang Ada diantara Orang yang Menyatakan contoh Mereka Tidak Menutup Orang Tidak terkait Dengan iman Maksudnya Aku tetap Beriman Dengan Islam Ini Amalku Ada Sampai sekarang Kita bahas Kata-kata Disini Qawlun Wa'amal Qawlun Wa'amal Sementara Dalam Definisi lain Disebutkan Qawlun Bin Lisan Wa'amalun Wa'atiqadun Bin Janan Wa'amalun Bin Jawarfi Wal'arqan Itu iman Ucapan Dengan lisan Keyakinan Qalbu Yang ada Di dalam hati ini Dan amal Dengan anggota Badan Itu iman Ya Bagaimana Apakah berbeda Dengan ini Jawabannya Tidak berbeda Karena Maksud Al-Imam Ahmad Dan yang Semisalnya Qawlun Wa'amal Dibagi Qawl itu Ada Qawlun Lisan Wa'qulun Talbi Wal'amal Juga demikian Ada Amal Talbi Dan Amal Al-Jawa Apa bedanya Qawlun Al-Qalbi Dan amal Al-Qalbi Anda ulangi Hati-hati Amal Al-Iman Qawlun Wa'amal Qawlun Dibagi dua Qawlun Lisan Ucapan Lisan Wa'qulun Al-Qalbi Wal'amal Dibagi menjadi dua Amal Al-Qalbi Dan amal Al-Qalbi Jawari Ini anggota Badang Ya seperti Solat Lidik Haji Kuasa Dan yang lain Ini amal Jawari Apa beda Qawlun Lisan Al-Qalbi Dengan Amal Al-Qalbi Qawlun Al-Qalbi Dan Amal Al-Qalbi Bukankah tadi terbagi Qawl itu ada Qawlun Al-Qalbi Ada amal Amal Al-Qalbi Amal Apa bedanya Ini yang meninanya Amal Amal Al-Qalbi Itu seperti Niat Ikhlas Ya Ikhlasan Kemudian Seperti Sikap Tawakkal Kesana Kepada Allah Raja Kawl Mahabba Kecintaan Kepada Allah Rasa Satu Kepada Allah Ini semua Amal Al-Qalbi Kalau Qawl Al-Qalbi Adalah Keyakinan Keimanan Misalkan Anda beriman Allah Adalah Pencipta Seluruh Alam Semesta Anda beriman Bahwa Allah Itu beristiwa Di atas Aras Anda beriman Bahwa Allah Memiliki Sifat Sifat Ini Dan Sifat Ini Adalah Qawl Al-Qalbi Amal Al-Qalbi Itu tadi Al-Miyat Keikhlasan Al-Qaw Tawakkal War-Raja War-Fushur Ini Adalah Amal Kalbi Bisa Dibedakan Kemudian Amal Jawah Sudah Jelas Maka'al Iman Yang dimaksud Al-Imam Ahmad Qawlin Wa'amal Dengan Melikuti 4 Sampai Sampai disini Sebelum Mana Pindah Ke masalah Yazid Dua Yampos Ada yang Selalu Ditanyakan Ustaz Karena Pernah Dengar Daripada Al-Fazizah Disini Mengenai Soal Niat Dia Menyatakan Yang dimaksud Dengan Niat Itu Dia terpecah Kepada Tiga Sebelum Sampai Perbuatan Maksudnya Niat Harus Yang pertama Ada Lintasan Hati Dari Lintasan Hati Kemudian Kepada Keinginan Keinginan Dan yang ketiga Keazaman Untuk kita Melakukan Satu perkara Jadi Maksudnya Niat ini Terpengar Kepada Tiga Memulai Lintasan Hati Kita Maksudnya Keinginan Bila sudah Ada Lintasan Kita Ada Keinginan Untuk Melakukan Kemudian Yang ketiga Ada Keazaman Selesai Tiga Perkara Ini Baru Perbuatan Maksudnya Lakukan Dan Contoh Yang diberi Contoh Kepada Anak Soal Contoh Seseorang Itu Ingin Pergi Merompak Sebab Hadis Berkantung Pada hadis Nabi Yang Allah Menyatakan Jika Seseorang Itu Ingin Berniat Untuk Melakukan Satu Kejahatan Tidak Ditulis Lagi Dosa Bagi dia Sampai Dia melakukan Kejahatan Tersebut Berbeza Pula Dengan Kebaikan Jika Seorang Ingin Melakukan Kebaikan Setelah Diberi Fahala Pahala Ganjaran Kepada Jika Dia melakukan Dipakkan Dengan Sepuluh Kali Jadi Timbul Persoalan Di sini Di mana Tingkatannya Tingkatannya yang dikatakan Bahawa Tidak ada Dosa Jika kita Berniat Untuk melakukan Dosa Sebelum Kita melakukan Perbuatan Dosa Tersebut Dan Ustaz Menyatakan Bahawa Sampai Kepada Tingkatan Azam Akhir Azam Maksudnya Jika dia baru Dia memberi contoh Merampok Dia baru ada Lintasan Dalam hati dia Dia melihat Ada satu Peluang Untuk dia melakukan Rompakan Baru ada lintasan Dalam hati dia Kemudian Dia sudah ada Keinginan Untuk melakukannya Dan yang ketiga Kak Azaman Dia sudah mengambil Parang Atau apa-apa Barang untuk merompak Untuk pergi ke sana Tapi sampai di sana Tidak jadi Sebab Ada Ada Pasu-pasu Lain tertentu Menyakkan Tidak jadi Untuk dia merompak Ustaz kata Jika begitu Sudah Dia sudah mendapat dosa Sebab dia sudah Sampaikan Tingkatan Azam Adakah Benar 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 Kalau tingkatan Pertama dan kedua Belum dicatat Lintasan hati Keinginan Sampai di sini Belum dicatat Tapi kalau Tidak Azam Itu adalah Niat yang Akan dicatat Ya Betul Jadi itu Itu sebenarnya Wallahu'ala Ustaz itu Maklumnya kepada anda Maksudnya Keinginan Lagi azaman ini Sebenarnya ada Dalamnya Di dalam Al-Quran Tapi Wallahu'ala Anda tidak tahu Dari Hadis Sebenarnya Kalau misalnya Tadi dia Tidak Azam Dia tidak ada Niat Tidak ada Lintasan hati Tidak ada Niat Tidak ada Tidak plan Tidak sampai betul Dia nak Tamang dengan Perbuatan itu tadi Berubah Jadi Tukar jadi balik Dia mau Kukur tiba-tiba Mungkin Lintasan datang Terus tukar jadi Membantu pula Bukan untuk Bukan Ketika dia Sudah Berazam untuk Membunuh Kisah Kemudian Dia gagalkan Apa sebabnya Melihat sesuatu Mungkin Dia nampak Mungkin Orang Ada anak Mungkin Tiba-tiba On the spot Macam beritahkan Allah mungkin bagi Dia terus tengok Sedih Daripada Mungu buruk Tiba-tiba Bercukar menjadi Mungu-mungu Bantu Azam dia Dengan bentuk Sudah ambil Parang Sudah Datang ke tempat Sudah Sudah terhitung Tetapi Ketika dia Incap Sebab tadi Bukan karena Ada halangan Ketika mahu Bunuh ada Polis Ada ini Tak jadi Gila Ia Incap Maka dikatakan Sebagai Taubat Itu Hasanah Kebaikan Yang insyaAllah Kami menghapuskan Dua Perangkat Sebab Itulah Sebenarnya Waktu itu Ana ingin bertanya Kepada Ustaz Sebab Ada berdasarkan Hadis Nabi Yang Mengenai Seorang Wallah Wallah Tak ingat Ada hadis Nabi Ataupun Cerita dari Perkalanan Salam Kalau tak silap Ana Hadis Nabi Dia Menyitakan Tentang Seorang Yang Bertawasul Kepada Amal Perbuatannya Jadi Ada seorang Lelaki Dia Duduk Di dalam Dia Terperangkap Di dalam Gua Di sebuah hari Terperangkap Di dalam Gua Kemudian Dia berdoa Kepada Allah Supaya Melepaskan Dirinya Daripada Azab Azab Tiga orang Tiga orang Jadi salah seorang Rejal Dia bertawasul Dengan Amal Perbuatan Dia dahulu Yang Dia Cuba Mengambil Kesempatan Kepada Seorang Wanita Yang Yang Memerlukan Bantuan Duit Daripada Dia Dia cakap Jika Kau Mau Duit Daripada Aku Kau Tidur Dengan Aku Semalam Jadi Ketika Hadis Tersebut Menyebutkan Paha Dia Sudah Bercantum Dengan Wanita Tersebut Tetapi Belum Agar Jadi Dia Berhenti Di situ Sebab Wanita Tersebut Menyatakan Takutlah Kau Kepada Allah Jadi Dia Menggunakan Amal Perbuatan Dia itu Sebagai Tawasul Kepada Allah Dan Allah Merepaskan Sebab Atas Tawasul Jadi Di situ Dilihat Seperti Dia sudah Berazam Untuk Melakukan Tetapi Datang Keisafan Ketika Jadi Maksudnya Dosanya Dicatatkan Juga Dan Diberikan Pahala Atas Tawabat Pahala Atas Tawabat Dan Menghapuskan Dosa Di antara Dalil Sekarang Kita tadi Tua Tua Membahas Tentang Qaulun Wa'aman Mana Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Amalan Bagian Daripada Iman Bahwa Amalan Itu Bagian Daripada Iman Nah Adib Ahmad Menyebutkan Dalil Hadith Dua Terima Abu Daud Jermili Dan yang Selain Ada Korelasi Ada Hubungan Antara Iman Dengan Amal Amal Naik Iman Amal Semakin Sempurna Iman Semakin Sempurna Ini Menunjukkan Bahwa Amal Itu Bagian Daripada Iman Dalil Kedua Adalah Hadith Tentang Cabang Cabang Keimanan Yang Rasulullah Sebutkan Al Iman Bid'un Wasab'una Syu'bah Dalam Riwayat Lain Bid'un Wasib'una Syu'bah Bahwa Iman Itu Memiliki 60 70 Cabang Tertinggi Tertinggi Adalah Ucapan Ucapan Menghindarkan Gangguan Buri Binatang Buas Ataupun Benda Benda Tajam Yang Lainnya Dari Jalan Manusia Perwadah Yang Daripada Iman Yang Paling Tendah Ini Menunjukkan Bahwa Iman Itu Qawdun Wa Amal Dalil Yang Berikutnya Yang Ketiga Yang Menunjukkan Bahwa Amal Itu Bagian Daripada Iman Amal Anggota Badani Bagian Daripada Iman Hadith Wabdu Abdil Qais Wabdu Abdil Qais Utusan Dari Bani Abdil Qais Untuk Menemui Rasulullah S.A.W. Ketika Mereka Hendam Masuk Islam Nah Ketikanya Rasulullah Menghadap Mereka Kemudian Rasulullah Mengajarkan Kepada Mereka Tentang Syariah Islam Di Antara Yang Disampaikan Oleh Nabi S.A.W. Pada Utusan Ini Tadi Utusan Dari Kampung Bani Abdil Qais Hadith Ini Dalam Soalan Muslim Dalam Kitab Al-Iman Kata Rasulullah Wa Ana Amurukum Di Arba Wa An Hakum An Arba Aku Melarang Kalian Aku Memerintah Kalian Dengan Empat Perkara Dan Melarang Kalian Dari Empat Perkara Kemudian Rasulullah Melanjutkan Amurukum Bil Iman Dillahi Wahda Aku Memerintahkan Kepada Kalian Yang Pertama Untuk Beriman Kepada Allah Satu-satunya Tahukah Kalian Apa Itu Iman Kepada Allah Satu-satunya Maka Rasulullah Menjawab Ditanya Tahukah Kalian Apa Itu Iman Maknanya Definisinya Iman Kepada Allah Satu-satunya Maknanya Adalah Kalian Bersaksi Dengan Bisa Ucap Syahada La Ilaha Allah Satu Kemudian Kalian Menegakkan Sholat Menunaikan Zakat Kuasa Ramadan Dan Menunaikan Iman Ditasfidkan oleh Nabi Dengan Perbuatan Perbuatan Amalan 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 Menunjukkan Menunjukkan Bahwa Memang Amalan Itu Bagian Daripada Iman Berbeda Berbeda Dengan Tau Murji'ah Yang Mengatakan Tak Ada Hubungan Antara Iman Dengan Amalan Nah Ini Dalil Yang Berikutnya Wa'illah Sebenarnya Masih Banyak Dalil Al-Quran Ataupun Sunnah Yang Menunjukkan Bahwa Amalan Bagian Daripada Iman Kalau Sudah Kita 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 Lanjutkan Yang Berikutnya Iman Itu Bisa Bertambah Dan Bisa Semua Nah Ini Juga Al-Murji'ah Mengatakan Iman Gak Bisa Bertambah Gak Bisa Berkurang Karena Iman Kata Mereka Itu Urusan Hati Sudah Gak Ada Kaitannya Dengan Amal Kalau Urusan Hati Keyakinan Gak Boleh Bertambah Dan Gak Boleh Berkurang Kawarik Menyatakan Demikian Juga Iman Tidak Bisa Bertambah Dan Gak Bisa Berkurang Karena Kalau Iman Berkurang Berkurang Berarti Dia Menjadi Kuhur Kalau Iman Bertambah Berarti Sebelumnya Dia Munafik Jadi Sini Kena Sini Kena Juga Berkurang Berarti Menjadi Kafir Karena Sudah Tua Iman Naik Berarti Dia Dulu Munafik Sebenarnya Kalau Berbicara Dali Naik Dan Turunnya Iman Ini Yang Pertama Dan Paling Mudah Kita Bisa Merasakan Ketika Kita Berlain Masjid Semangat Ketika Kita Mendengarkan Nasihat Ketika Kita Berada Di Pasar Lupa Turun Iya kan Kalau Di Jamaah Yang Sending Itu Apa Kalau Di Jamaah Yang Membuat Iman Turun Itu Sopso 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 Ini Guruan Yang Berlebihan Boleh Berguro Boleh Tapi Jamaah Ini Ini X Ini Nampaknya Mesti Dicurangi Dicurangi Supaya Iman Kita Bisa Bertambah Barat Bukum Ini Berbeza Dengan Mujud Hanaviyah Maturidiyah Maksudnya Perbezaan Antara Hanaviyah Masuk Daripada Mujud Hanaviyah 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 Abu Hanivah Dan Terkhusus Hanaviyah Magam Hanaviyah Hanaviyah Pemusudnya Termasuk Dalam hal ini Jatuh pada Murjiyah Tulsufah Bukan Yang Murjiyah Murjiyah Tapi Murjiyah Tulsufah Sebenarnya Masih banyak lagi Selain Anak Cunggi Cuma Dari Anak Cunggu Dari Ustaz Imam Mawani Fadli Pengikut Pakai Rik Banyak Pakai Telah Lepas Begitu Dari Murjiyah Pukah Bukannya Datang Dari Pakai 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 Bagian Masalah Berbicara Negatif Pakai Rahman Bin Mahdi Al-Mahdi 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 Masa-masa Rumahim Pemang Bin Mahdi Syobah Itu Bikin Negatif Al-Mahdi Al-Mahdi Saya InsyaAllah Nah Dalin yang menunjukkan Bahwa Iman Yazid Buwayangkos Tadi Kita bisa Sebutkan Kita semua bisa merasakan Kalau dari Al-Quran Banyak sekali Sunnah juga Demikian Dari Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan tentang Siri-siri Taum Muminin Orang-orang yang Apabila disebut Nama Allah Bergetar hatinya Nah Takut Khusus Nah Hatinya Wa'idha Tuliat Alayhim Ayatuhu Jika dibacakan Kepada mereka Ayat-ayat Allah Zadat Ayat-ayat Ayat-ayat Tadi itu Menambah Iman mereka Maka dari itu Penting Kita Ketika mendengar Jeraatul Quran Ini Sekadar Anda sebutkan Karena Kita sering Malai Allah S.A.W. Menyatakan Iwa'idha Kuri Al-Quran Baskan Yang Ulahu Wa'ansitu Jika dibacakan Al-Quran Mudahnya kalian itu Mendengarkan Dan serius Memperhatikan Kita Sering Kali Kalau kita Di rumah Atau Di kereta Sel Muratal Quran Tapi Sebagian kita Berbincang Itu sebaiknya Inma Perbincangannya Dihun Jika Atau Kalau memang Perbincangan Bepentih Ini Penting Dan Kita berharap Bahwa Firatul Quran itu Menambah Bagi kita Iman Karena Di antara Kriteri Iman Ida Tuli Alayhim Ayatuhu Zadat Um Iman Jika Dibacakan Kepada Mereka Ayat Allah Maka Menambah Iman Mereka Sebaliknya Justru Ayat Ayat Al-Quran Yang Tidak Dapat Menambah Imannya Naudzubillah Itu Ciri-ciri Munafiqin Naudzubillah Bahkan Kau Munafiqin Dulu Beristihzat Terhadap Kau Mu'mini Di dalam Al-Quran Disebutkan Tentang Kata-kata Mereka Wa Idama Unzilat Surat Yapulun Ayyukum Zadat Hati Imana Kalau sudah Turun Suatu Surat Kau Munafiqin Itu Mengajak Sama-sama Di antara Kedian Yang imannya Tambah Ini Mana Apa Nama Mengenji Istihzat Mengolong-olong Mengenji Hal Nah Aul Bikin Ini Muda Kadang-kadang Ini ada juga Di Kalian Mislim Sekarang Hanya 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 Juga Yang suka Begitu Soppa Sampai Begitu Oke Al-A'udzubillah Nah Kalau Mereka Allah Menyatakan Sementara Orang-orang Yang beriman Membantah Ucapan mereka Ayat-ayat Tadi Akan Mengambah Iman Itu Juga Di Surat Yang lainnya Dalam Surat Al-Ahzab Al-Ladzina Qala Lahu Muna Kinnam Nata Jama'un Lakum Syahid Dari ayat ini Ketika Perang Ahzab Berkumpul Mushrikin Yahud Qaybar Bani Quraibah Semua Kumpul Satu Jadi satu Untuk menyerang Kaum Mu'minin Di Madinah Mengepung Madinah Maka Orang-orang Munafikin Juga Demikian Nah Cuh Lihat Mereka Sudah Kumpul Itu Perhatikan Kupar Tidaknya Kalian Takut Mendengar Itu Kaum Mu'minin Sahabat Benar-benar Mereka Berkumpul Sekeluruh Kekuatannya Mereka Justru Bertambah Iman Bertambah Iman Dan Mengatakan Dalam Ayat Lain Hadam Ma' Wa'ad Allah Inilah Yang Telah Dijanjikan Oleh Allah Dan Rasulnya Kepada Kita Kita Menang Bangkit Nah Wa'ala Rabbim Bersawakal Kepada Allah Ini Mu'minin Benis Menunjukkan Bahwa Iman Itu Bisa Bertambah Naik Naik Sampai Pada Puncaknya Nah Barat Allah Sikur Begitu Juga Hadis Tadi Hadis Al-Iman Bid'un Wasab'una Shobah Iman Itu Ada Meniliki 70 A'laha Yang Terpunyi A'laha Yang Paling rendah Berarti Iman Itu Bisa Sampai Pada Puncak Dan Bisa Sampai Pada Paling Bawa Semua Perbuatan Semua Begitu Nah Barat 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 Fikir Itulah Akidah Di Sunnah Al-Jama Dan Yang Berkurang Iman Itu Bertambah Karena Ketaatan Demi Ketaatan Kiraat Mendengar Ayat Hadis Kemudian Zikrullah Hilawatul Quran Sadaqah Kemudian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Ini semua Menambah Iman Sebaliknya Yang Kus Bil'isya Berkurang Dengan Kemaksiatan Kemaksiatan Duzka Membuat Iman Turun Mubah Kecuali Sesuatu Yang Sering Dilakukan Itu Mengkhawatirkan Iman Nah Tetapi Yang jelas Menurunkan Iman Menjadi Iman Berkurang Adalah Maksiat Ia Barakallahu Jauh Dari Dikrullah Iman Coba Hantung Perhatikan Tidak Maksiatan Iman Dengan Dikir Begitu Juga Menambah Iman Lagi Da'wah Menambah Iman Dibur Walidai Menambah Iman Baik Tetapi Semua Itu Dilakukan Karena Apa Iqlas Sunni Yang disebutkan Al-Alimah Maksiat Bahwa Masing-masingnya Saling berkaitan Tidak Bisa lemah Macam Bertambah Berkurang Tadi Adakah Masa Diki Macam Nabi Sekarang Yang Muka Dibatul Sadi Adakah Nasa Allah Dia balik Naki Kita Allah Bantu Kita Untuk Ingat Kalau Dia tak Bantu Kita Mereka 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 Soalnya Kalau Kita Ingat Mereka Mereka Buku Betul Ada Mereka Ada 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 Allah Mereka Kajian 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 Kedua Sudah Hampir 45 Menit Dengan Ini Kita Selesai Dari Pembahasan Aliman Qawlun Wa'amal InsyaAllah Nanti Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Yang Berikutnya Tentang Hukum Seorang Meninggarkan Sorat Fargo Nah Nah Kalau kita Lagi Beramal Tapi Kalau Kita Lagi Beramal Terus Lagi Terus Lagi 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 Allah Mustah Alhamdulillah InsyaAllah Kalau Dalam Kadang Senang Ada Duit Banyak Ramal Seronok Teronok Belum-belumah Tapi Bila Kekurangan Duit Susah Alhamdulillah Kurang nak Beramal Solat pun Tinggal Malah Tak Solat Jadi Masih Masih Duit Solat pun Tinggal Ingat Tapi Bila Perubahan Datang Solat Kekurangan Duit Malah Solat Lewatkan Habis Itu Memang Ada Kulis Bawa Dina Nah Ada Kulis 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 Kebalik 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 Sebenarnya Ada Betul Sepertinya Ada Semuanya Tak baik Kalau Kalau Tak Riski Lebih Tak Perkukur Bukan Maksud Masukkan Ada Satu Hadis Kalau Tinggalkan Harga Kualitas Berharga Waris Tahan Lebih Baik Terlalu Tinggalkan Macam Sahabat Wakash Mokif Semua Jadi Rasulullah Tenggalkan Sesuagian Untuk Tenggalkan Maksudnya Jangan Sampai Nanti Dibu Tenggalkan Pada Orang Tenggalkan 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 Dalam Riwayat Lain Rasulullah Kita Menjelaskan Mal Fakru Akhsya Alaikum Bukanlah Kemiskinan Yang Aku Khawatirkan Akan Menjelaskan Yang Lain Mera Walakuni Akhsya An Yukhsah Alaikum Dunia Kama Futihat Ala Mansa Nak Kabilakum Badana Fasuhah Kama Tana Fasuhah Fasuhlikakum Kama Ahlak Kau Yang Aku Khawatirkan Justru Allah Bukakan Bagi Kalian Pintu Dunia Sebagaimana Kalau Allah Bukakan Untuk Kau Sebelum Kalian Sebelum Umat Islam Akhirnya Kalian Akan Berlomba Lomba Rebut Dunia Kejar Dunia Sebagai Orang Yang Sebelum Kalian Melakukan Itu Dan Anak Kau Dunia Akan Menghancurkan Kalian Sebagai Mengancurkan Orang Jadi Memang Fakr Dalam Islam Terpuji Dalam Rasulullah Akan Dimangkitan Bersana Dan Sohabat Tadisi Ihmat Hati Menuduk Selan Hati Untuk Semana Miskin Dan Hadis Kera Kera Dulu Dia Menyatakan Bahawa Adakah Pengikut-pengikut Muhammad Itu Dari kalangan Orang Yang Kaya Atau Orang Miskin Dan Abah Menjawab Yang Miskin Maka Benar Nabi Sebagai Menjakan Nabi Pengikutnya Adalah Orang Miskin Allah Bersalah Saya Kita Radikan InsyaAllah Dari kalangan Dari kalangan Dari kalangan Dari kalangan Dari kalangan Dari kalangan Terima kasih.